Intro Intro Oke, saya media aku Yanshya Sekarang saya sudah sama Teteh Desi Ramasari Dan saya punya Waktu sama beliau Karena beliau sekarang Lagi tugas dari MPF Bisa Sosialisasi Dan kita pengen tahu lebih jauh Seperti yang terbuahnya Jadi anggota DPR Dan juga anggota MPF Teteh, kamu kan berusaha Melakukan kegiatan MPR ya Sosialisasi Pengen tahu lebih jauh Tapi sebenarnya juga MPR sendiri Tapi dikatakan bahwa dalam undang Anggota MPR itu juga Termasuk DPR Kalau DPR itu adalah termasuk MPR Ya anggota MPR itu kan Terdiri dari anggota DPR Dan anggota TPD Tentunya tugas-tugasnya Masing-masing Lembaga negara ini Memiliki tugas yang berbeda Ataupun lebih spesifiknya Misalnya DPR Tentunya kami memiliki tugas Untuk membuat pemandang Membiasakan pemerintah Lalu kemudian kami juga harus menjalankan Fungsi ambil kami Yang mana kami harus bisa mengalopasikan Lalu kemudian Bersama pemerintah Bersama pemerintah Untuk memasihkan Untuk memasihkan Program-program Pemerintah Di seluruh Indonesia Melalui Anggaran yang Kalau masih Kemudian kami juga harus Berhubung Si pengawasan yang mana Salah satunya adalah Dengan kita Reses Dengan kita Tunjungan ke DAPIR Kita bisa melakukan pengawasan Apakah program-program Pemerintah itu sudah sampai Dan dirasakan oleh Dirasakan manfaat oleh pemerintah Masyarakat Lalu kemudian Apakah undang-undang Yang dibuat oleh DPR Bersama pemerintah Sudah dirasakan manfaat Sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Apakah pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Sudah membuat Peraturan daerahnya Untuk kemudian Bisa menerlapkan Aturan yang dibuat oleh DPR Sebagai aturan Undang-undang di pusat Lalu kemudian Tanya Kalau menjadi MPR Kalau itu tugasnya adalah Kita bisa Mesosialisasikan Perkirakan Pemerintah daerah Pada masyarakat Di seluruh Indonesia Dan tentunya Kita juga Memiliki Memiliki Tugas lainnya Yaitu Melakukan Amandumat Seperti Yang dilakukan Pada masyarakat Kemudian Yang terpenting sekali Sebetulnya Menurut saya Tugas MPR Yang paling utama Menurut saya Dan Yang paling Krusius Adalah Bagaimana Bisa menyampaikan Pengetahuan Tentang Pilar Bangsa dan Bernegara Tadi Bagaimana Masyarakat Bisa mempraktekkan Dan Dan Berbicaraan UUD 1945 Mereka paham Apa sih UUD ini Isinya Apa sih Ada UUD ini Dibuat Lalu Kemudian Pancasila Sebagai ideologi Berbangsa dan Bernegara Apa fungsinya Apa prakteknya Seperti apa Dan Lalu Kemudian Ada juga Negara 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 Lalu Apa Kepada Ini juga wajib bersatu walaupun pilihan presiden kira berbeda Kalau kita mau ngomongin tentang fungsi MPRRI Kan sekarang Tete punya fungsi kembali yang buatan MPRRI Itu adalah untuk bisa mensosialisasi tentang pilihan Yang pada zamannya dulu itu kan lebih banyak dipempat ya Menurut Tete dengan adanya kondisi yang seperti sekarang ini Yang ditugaskan langsung kepada yang buatan MPRRI Itu efek juga sih dengan adanya tugas ini? Kalau kita mau bicara soal efektivitas Tentunya harus melalui sebuah evaluasi program Apakah program P4 Bulu dengan IBP7 ya Tapi setahu saya sekarang kayaknya ada juga dibentuk Untuk kalau tidak kalah badan pengamalan Pancasila Atau badan ideologi Pancasila saya kurang tahu lah namanya apa Barangkali fungsinya di masa-masa Mungkin ya tidak terlalu berbeda jauh dengan IBP7 zaman dulu gitu ya Hanya kalau memang mau dimodifikasi menurut saya Satu kalau kita bicara soal efektivitas Berarti kita harus membuat evaluasi program Apakah dengan diberikannya tugas untuk mensosialisasikan Empat pilar pembangsa bernegara melalui anggota MPR ini Cukup efektif untuk bisa menyampaikan, dipahami, dimengerti dan beraksana oleh masyarakat Indonesia Dibandingkan dengan tugas yang dilakukan oleh IBP7 dulu Misalnya Itu baru kita bisa menyatakan bahwa ini efektiv, ini tidak efektiv Oke, kalau memang tidak efektiv, apa yang bisa menjadi solusinya? Oh, ada badan ideologi atau penanapan ideologi Pancasila misalnya Oke, bagaimana Pak program yang dilakukan oleh badan ini? Apakah kemudian tidak efektiv? Dicek melalui sebuah evaluasi program Karena itu akan memberikan sebuah jawaban yang memiliki paramet yang jelas Bisa dipertahankan secara ilmiah, atau kemudian kita mengambil keputusan Program yang mana yang lebih efektif Kemudian itu yang kita jalankan jadi kebaikan dan kemasalahan masyarakat Kalau misalnya dari secara pribadi IBP7 Yang sudah dilakukan kepada MPR Apakah yang dilitar dari masyarakat Khususnya di dapilnya PT Apakah sudah nyampe tentangnya? Menurut saya yang paling penting adalah kita melihat kepada diri sendiri Sebagai ambil MPR, apakah kita sudah paham tentang hal-hal Sebelum hal sosialisasinya Paham secara pengetahuan Memiliki segi hak keterampilan untuk melaksanakan Dan memiliki sebuah kemampuan untuk mengaplikasikannya ke dalam pemikiran Pemikiran melalui pasal-pasal di dalam kegagungan yang kita Misalnya Setelah kita menunjukkan kepada diri sendiri Kita mengintrospeksi diri sendiri Kita bisa menyampaikannya kepada masyarakat Dan balik kita bisa melihat apakah masyarakat sedang jalankannya Jangan sampai pada saat ambil MPR kemudian jalan Lalu kemudian kita bilang Eh, ayo, ngeti loh, ngeti ya Mana? Tahu gak? Ngeti gak? Tapi kemudian masyarakat membalikkan kepada kita Bapak dan Ibu sendiri sebagai anggota MPR, tahu gak? Paham gak? Ngejalanin gak? Jangan sampai itu menjadi bumerang Kalau misalnya Kita sebagai masyarakat Sukabumi Sejauh kemana sih Pemerintah kita Ataupun dari anggota Ibu Anggota MPR-nya sendiri itu juga Apakah semua seluruh anggota MPR ini Juga melakukan sesuatu yang sama dengan KTK di Batu Gua, saya kurang tahu Padahal itu ada baiknya dimiliki oleh semua orang Semua orang tidak ada yang diberikan oleh anggota dewan saja Tidak ada yang diberikan oleh anggota MPR saja Ketadaran di proteksi diri Ketadaran bahwa kita menghargai Bapak mangsa kita dulu Sudah melahirkan Pangesila Sudah melahirkan UDNRI sebagai konstitusi Lalu kemudian sudah melahirkan Bindikan Tunggal Ika dan NKRI sebagai sebuah persatuan Yang kita hayati Tidak cuma sekedar pengetahuan saja Tapi kita miliki bahwa itu Kalau kita gak memiliki ini Kita bisa gampang dipecah belah oleh orang lain Kita bisa gampang dipecah belah di urusan Karena perbedaan budaya Karena perbedaan daerah Karena perbedaan suku Karena perbedaan agama Karena perbedaan itu Mendingan daripada kita Menuduh orang lain Gak paham Mendingan nuduh diri sendiri Kita sudah paham Kita sudah mempraktikkan Nah kalau semua manusia Memiliki kesadaran seperti ini Insya Allah Kita bisa bersama-sama Tapi ini sudah menjadi sebuah kewajiban bukan? Memang itu adalah diwajibkan kepada anggota MPR Harus melakukan ini? Wajib lah Ketika kita dilantik menjadi anggota DPR dan MPR Tentunya itu juga dengan sumpah kita Berarti kan segala hal yang menyangkut kewajiban Menjadi tamu jawab Termasuk hak Itu juga harus kita jalankan Yang cuma memenarik haknya saja Tapi kita tidak menjalankan kewajiban Dan tidak men-transformasi Dan meningkatkan pengetahuan kita Akan kewajiban Akan kewajiban Akan ilmu-ilmu Yang menyangkut tentang politik Ilmu-ilmu yang menyangkut Sejarah Kebangsaan Dan lainnya Ini juga menjadi suatu kewajiban Tidak maksudnya Lagi Kalau mau jadi anggota Dewan Ya harus Memperdayakan dirinya Dua orang Baik Yang terakhir deh Pertanyaan Kalau misalnya Kalau misalnya mau Menjadi Dewan Sebetulnya Kiat-kiat orang-orang yang Dipunyai Atau seorang yang ingin Menjadi anggota Dewan Dan ini mewakili Masalahnya Yang paling pertama Harus masuk dulu Partai politik Karena itu adalah Secara terutama Kita bisa maju Menjalankan diri Sebagai anggota DPR Membuat anggota Dewan Apapun Pusat Provinsi Lalu kemudian Yang terpenting sekali Tentunya Kita harus memiliki Modal sosial Modal sosial artinya Kita Apa yang sudah kita lakukan Untuk masyarakat kecil kita Apakah kita sudah melakukan Dalam stok PT, RW Kelurahan Kecamatan Apa yang sudah kita lakukan Karena itu adalah modal sosial Kalau kita sama sekali Tidak memiliki Relasi Yang cukup dikat Secara sosial Tentunya Ini akan menjadi Lebih sulit Untuk kita Memperkenalkan diri Karena modal sosial ini Akan melahirkan Popularitas Modal sosial ini Akan melahirkan Kecintaan Akan melahirkan Kepercayaan Akan melahirkan Kepercayaan Secara emosional Bagi kita Untuk kemudian Dengan masyarakat Supaya Lebih memudahkan kita Untuk menyampaikan Pak Soalnya memanju Meningkatkan Pembelum kita Kedalam Level Elektabilitas Untuk terpilih Sebagai pertandingan Oke Baik Teh Terima kasih atas Wawancaranya Wawancaranya Semoga Semoga Terima kasih Selamat 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton!